Terima kasih. Ya, pandangan harus ke depan, fokus, tenang, dan sambil diam begini selalu dalam keadaan zikrullah. Ya, Alhamdulillah kita harus bisa mengendalikan diri kita sebaik-baiknya. Kapan harus diam, kapan harus berkata, kapan harus berbuat. Karena orang sangat bergantung dari kemampuan mengendalikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, istilah di tempat, terang. Alhamdulillah. Apa khabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, bersungguhillah, Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan yang diucapkan sama dengan yang ada di hati. Ya. Ini latihan keberapa? Siap, siap, siap. Keberapa? Siap, siap, siap. Bagian kelima, masih semangat? Semangat, masih semangat. Waduh, berat nih ya. Besok kita akan latihan lebih berat lagi. Kita akan latihan berjualan. Siap? Siap. Ingat baik-baik, berjualan bukan masalah rejeki. Bukan masalah uang. Berjualan adalah amal soleh. Berjualan adalah dakwah. Berjualan itu harus bisa meningkatkan iman. Berjualan itu meningkatkan amal kebaikan. Dan berjualan itu jadi dakwah. Berjualan itu latihan kesabaran. Tentang rejeki sudah diatur oleh Allah. Tapi rejeki yang bisa menjadi amal soleh, rejeki penguat iman, itu adalah tugas kita. Ya, lebih relax. Adek-adek, ya senyum. Itu ketawa ya. Boleh lihat ke sini ya. Nah, besok harus tahu bahwa jangan takut tidak punya rejeki, tapi takutlah tidak punya keberkahan rejekinya. Ulangi ya, bang. Jangan takut tidak punya rejeki, tapi takutlah punya keberkahan. Ya, kenapa tidak berkah? Karena niatnya salah, caranya salah. Niatnya tidak benar, caranya tidak jujur. Rejeki sudah ada, tenang, tenang. Besok saudara berjualan, yang penting tiap waktu nambah yakin ke Allah. Allah yang ngebagikan rejeki, jadi amal soleh, jadi dakwah, dan jadi makin sabar. Jangan takut tidak punya rejeki, tapi takutlah tidak punya syukur kalau dapat rejeki. Apa? Jangan takut tidak punya rejeki, tapi takutlah punya syukur. Takutlah tidak punya syukur, karena rejeki sudah ada, tapi belum tentu jadi kebaikan, kecuali dengan syukur. Jangan takut tidak punya rejeki, tapi takutlah tidak punya sabar ketika ditahan. Ulangi. Jangan takut tidak punya rejeki, tapi takutlah punya syukur. Jadi, sudah pasti rejeki ada, hanya Allah membuka, menahan, dipelapangkan, disempitkan, semuanya adalah Allah yang menguasai. Pahala sabar. Kalau sesuatu sedang diberikan kepahitan, dan kita sabar, kita dapat keberuntungan. Jangan takut tidak punya rejeki, tapi takutlah tidak punya ridho, kalau sedang diambil oleh Allah. Ulangi. Jangan takut tidak punya rejeki, tapi takutlah sedang punya yuk, karena ada waktunya Allah mengambil rezeki. Waktunya rejeki tukang kacamata, di dompet kita, kacamata hilang, pecah. Waktunya rejeki tukang tambal ban, di dompet kita, ban meletus. Tenang, ya. Harus ridho, lihat tukang parkir. Walaupun mobilnya diambil, mereka tidak sedih. Karena apa? Karena hanya titipan. Jangan takut tidak punya rejeki, tapi takutlah jadi pendengki, lihat rejeki orang. Ulangi. Jangan takut tidak punya rejeki, tapi takutlah jadi pendengki. Ini satu angkatan 400 orang, sudah ada kapling rejeki masing-masing. Jangankan satu angkatan, seibu, sebapak saja, beda-beda rejekinya. Jangan suka membanding-bandingkan. Ya, syukuri rejeki yang ada, ikut gembira dengan rejeki orang yang halal, dan ikut prihatin dengan rejeki orang yang sedikit. Jadi besok, belajar berdagang. Jangan malu, kita tidak menzolimi siapapun. Dan tidak harus selalu jadi uang. Kalau kita berbuat baik kepada pembeli, bukan supaya orang beli, kita berbuat baik adalah amal soleh. Beli atau tidak, tidak ada masalah. Yang penting jadi amal. Paham? Siapapun. Alhamdulillah. Besok, kalau sudah waktunya bergerak, mana dulu? Ikhtiar dulu, doa dulu. Doa dulu. Doa dulu. Karena, ikhtiar baru efektif, kalau dituntun oleh Allah. Yang tahu rejeki kita di mana, siapa? Allah. Yang bisa membagikan rejeki, siapa? Allah. Yang menunjukkan rejeki yang berkah, siapa? Allah. Semuanya milik Allah. Ya, banyak berzikir. Jangan kecewa, kalau orang nawar. Karena nawar itu tidak berarti beli. Bula apa harganya ini? 10 ribu. Seribu ya? Jangan emosi. Dan tidak apa-apa, orang nawar berapa juga. Barangnya masih di kita. Benar? Ya. Tanya, kenapa seribu? Karena saya tidak punya uang. Beda-beda tiap orang itu. Kalau memang tidak punya uang, dan sangat ingin dan perlu, kasih saja. Tidak apa, tidak untung uang, tapi untung amal solek. Lalu, kalau kita laku sudah banyak dan teman belum laku, kalau dagangannya sama, jangan serakah, suruh orang beli ke teman kita. Supaya tiap orang kebahagiaan rejekinya. Jelas? Jelas. Jelas. Kalau, ya pokoknya, kalau besok tidak laku, ya itu nasib saudara. Jangan suka berdebat dengan pembeli. Kalau kita berdebat dengan pembeli, lalu kita menang debatnya sebagai pedagang, pembeli kapok tidak akan jadi beli. Kalau kita jadi pembeli, berdebat dengan pedagang, lalu pembeli menang debatnya, yang dagang tidak mau jual. Kalau rumah tangga berdebat, suami istri, suami yang menang debatnya, istri pengen pulang. Kalau istri yang menang debatnya, suami enggak pulang-pulang. Marilah kita lihat ada salah satu santri yang gaya bebas. Marilah SSG Kucing. Terima kasih para pemirsa, Cik Pemegangin supaya orang bisa lihat saya. Saya lah. Yang banyak gue yang lebih simul. Teman-teman sekalian, Bagaimana ceketnya bagus gitu? Dia tetap ke diri ceketnya. Ini santri siap guna malam ini akan berangkat jam kuat nanti. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum dilantik nanti ya. Insya Allah pergi selama 20 hari dan tetap mengadakan materi dari Mekah nanti di sini setiap bagi latihan. Diada kesetiaan, tanpa kesetiaan. Diada prestasi, tanpa istri. Teribadi tangguh, pantang mulut. Jangan cuma di mulut ya. Bagi teman-teman yang akan ikut berlatih, siap-siap angkatan Ingkat Iman. Bisa daftar dari sekarang, karena dibatasi terbatasnya. Sekian, terima kasih untuk pemirsa Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!